Intro Tuh pulang liburan minumnya Chinese tea, biar gak kolesterol, jadi lemak-lemaknya gone. Bener kan? Kan lu yang naik berat badan. Yang harus khawatir badan aja. Eh tapi by the way gue bosen. Gue lagi bosen nih dek. Apa kek lu apa kek, kasih gue apa. Cerita kek, apa kek. Baru pulang jalan-jalan dari luar negeri bosen ya. Baru pulang dari luar negeri jalan-jalan pasti gak mengikuti perkembangan berita artis di dalam negeri kan. Tapi itu bener. Itu bener, ada apa nih? Tenang, tenang, tenang. Kita ringkas, kita rangkum kaledoskop berita-berita yang menggemparkan di awal tahun 2024. Siap? Siap? Mau? Yuk kita spill the tea. Eh by the way ada cerita apa nih, apa kek, apa gitu yang bisa membakar emosi. Kamu kan. Dan juga gak jadi darat tinggi, jadi darat rendah. Nah supaya gak darat tinggi kita harus makan umbi-umbian. Harus makan singkong. Kalo ngomongin singkong kamu harus kenalan dulu sama juragan singkong yang sekarang lagi naik daun. Tau gak? Siapa? Masa gak tau? Siapa? Suaminya pingkan mambo. Oh! Juragan singkong. Pengusaha singkong itu. Oh yang terkenal itu sekarang kan. Oh mas Arya Khan. Gimana tuh ceritanya? Gimana ceritanya? Ya ampun pingkan mambo. Kok gue kalo ketemu sama dia gue mau kasih langkota. Selamat apa-apa. Selamat ya nih. Lu cerita lagi, cerita lagi gak berhenti-berhenti lu ya. Usaha belum menaiki nama. Namanya juga selebriti. Harus penuh dengan usaha. Ini kita spill ya. Berita pernikahan pingkan mambo dan pengusaha singkong. Aduh. Spill. Aduh. Tahun boleh berganti. Tapi berita-berita yang paling membangkitkan selera itu adalah pasti 3P. Apa tuh? Pernikahan, perceraian, perselingkuhan. Nah berita pertama ya udah pernikahan. Pernikahan. Ini. Jadi tapi kan udah heboh banget. Dan gue rasa mereka itu menurut gue ya. Kan gue tau sampe kalo dengerin pingkan tuh gue kayak gini. Duh apa lagi lu sih mambo. Lu kemaren, bukan lu kemaren ada cerita sama suami lu. Ntar lu belum kelar sama anak lu. Pernah juga berselisih sama Bunda Maya. Jadi apa sih? Gak kelar-kelar sekarang nikah lagi. Jadi lu merasa bahwa... Menurut gue settingan aja gitu. Ih gak boleh begitu. Orang lagi berbahagia lu tuduh settingan. Aduh deh. Pingkan mambo itu gak settingan. Masa? Hidup dia tuh real. Masa? Kebahagiaannya dia itu terpancar nyata. Masa? Bahwa kalo aku percaya bahwa kebahagiaan Arya sama Pingkan kali ini tuh bisa kita lihat dan kita rasakan loh. Coba buktikan. Coba buktikan. Orang Pingkan sampe ngebantuin Arya jualan singkoh. Pingkan bantu jualan singkoh. Kayaknya joget-joget bahagia. Gua juga tau ini Mas Siti. Besam juga gua bisa bantuin dia ini ngulek. Kita spill ya kebahagiaan mereka berdua. Mahal berdua, temen cah. Malah dan baik-baik banget tinggal. Dengan dariannya dia. Dariannya dia mengambil Tuhan. Merti, Gara-bal, dia kira-bahan. Merti, Gara-bal. Merti, Gara-bal. Merti, Gara-bal. Duduk di itu. Duduk di itu, maung. Dikuti, putih. Duduk di itu. Itu mau meninak berapa? Yaya, klastif, laki-lakiplantif. Ya udah, jodih. Ya udah. Yoooah, dia mau tengah makan bu. Ha 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 ha. Gak, udah, 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 udah. Eh, dia tuh ngomel-ngomel katanya ya bener. Siapa? Aria-kan bener. Aria-kan ngomel-ngomel gak pernah dibeliin beras. Oh, si itunya, pinkannya. Pinkannya ngomel-ngomel gak pernah dibeliin beras. Kelamaan di luar negeri sih lu, lupa bahasa Indonesia. Bukan maksudnya gue. Yang ngomel pinkan. Bukan, maksudnya gue kenapa pake ngomel gak dibeliin beras. Oh, aku mah ngeliatnya itu lucu, Ren. Itu namanya candaan suami istri lagi hot-hotnya. Bercanda gitu loh. Kamu kok gak pernah ngebeliin beras sih? Gitu. Nih di spill, liat sendiri. Kamu sendiri dulu nanti. Yaudah, ini mau satu sendiri ya. Ini kan tadi calonnya aku doang sendiri, kan. Sendiri katanya. Gak bisa beli beras. Kamu mah gak pernah bayar beras. Makan terus. Hai mba, itu minuman aku ya? Mba. Aduh. Aku yang atasnya purple ya. My color is purple. Aduh, terima kasih. Kita spill the tea-nya biar agak ademan. Tuh, banyak aku yakin yang sama seperti kamu. Melihat kisah romansa para selebriti di layar kaca. Berpikir, ini settingan apa enggak? Yang berikutnya, settingan apa enggak sih? Nah, kalo tadi pernikahan. Isu berikutnya, knock on wood. Keretakan atau perceraian. Ihhh. Siapa? Ria Ricis. Aduh, aku tuh paling males kalo Ria Ricis sama Rian ini ya. Hah, kenapa lu males sama Ria Ricis? Bukan, maksudnya malesnya adalah kenapa beritanya mereka tuh masih terus... Masih apa, ter... Ngaung-ngaung gitu sampe dengan sekarang. Netizen tuh sudah menjadi detektif dan mengatakan bahwa... Kayaknya rumah tangga mereka lagi letak, Loren. Gue gak kenal banget sama mereka, tapi yang pastinya gue tau... Icis tuh memang sangat sensitif banget. Iya kan? Sensitive dalam arti? Maksudnya sensitif sebagai perempuan gitu loh. Dia tuh perempuan. Melankolis. Melankolis banget. Emosional. Emosional gitu. Makanya mungkin kita sering melihat emosional outburstnya di social media. Tapi kalo ini kayaknya layak deh perempuan manapun akan mendukung emosional outburstnya. Wong katanya sekarang belakangan Icis itu sering dianggurin kok sama suaminya. Sawah kali ya dianggurin. Iya yang katanya... Eh gue mau spill sesuatu yang katanya memang Ria Ricis pernah... Ini juga gue kaget. Masa dia pernah bilang kalo dia tuh apa ya... Kayak dicuekin gitu sebelum hamil, saat hamil. Nah ya itu yang tadi gue bahas. Tapi gue bingung. Belakangan dia merasa dianggurin sama suaminya. Nih kita spill beritanya ya. Gak mungkin deh. Gue udah gak tau banget tapi ketinggalan deh. Coba deh spill sekarang spill. Semoga beritanya tidak benar. Tapi yang juga memanas pemberitaannya adalah... Kan Ria Ricis sama suami itu kan lagi umroh bareng. Tapi katanya di pesawat itu mereka jauh-jauhan loh. Masa sih? Jadi satu di dalam pesawat, satu di luar. Ya jatuh! Ya masa mau pangku-pangkuan? Emang diangkut? Dan kabarnya katanya juga mereka ketika umroh... Juga gak sama-sama gitu gak bersamaan. Nah itu dah! Bener gak sih? Itu dah! Dan yang bikin geger adalah curhatannya Ria Ricis yang katanya hatinya hancur banget lewat sosial medianya. Aduh ini tuh geger banget. Gak kalah geger dengan berita pernikahan yang belakangan. Tadi pernikahan, isu perceraian. Isu ketiga nih, perselingkuhan. Masa sih? Nah ini gue gak tau coba lu spill kayak apa. Kalau tadi Ria Ricis dan suaminya mungkin dibilang di dalam pesawat tapi berjauhan. Ini di dalam pesawat berdekatan. Terlalu dekat. Pilot berselingkuh dengan pramugari. Kita tahu bahwa perselingkuhan itu terjadi karena... Yang membongkar itu semua adalah sang istri dari si pilot ganteng ini. Masa lo gak tau? Gue gak tau tapi seru banget nih pasti ya. Dan ketahuannya itu gak cuma selingkuh sekali. Udah 6 kali berselingkuh. Ini adalah perselingkuhan ke-6. Makanya sang istri muntap dan men-spill tabiat buruk suaminya itu. Nih kita spill! Memang kan diskusi di luar sana kenapa jadi heboh adalah cinta lokasi. Apakah pilot dan pramugarinya ini terbina benih-benih asma? Karena karena sering ketemu. Artinya? Ya sering ketemu makanya akhirnya jadi cinta. Gitu. Tapi bisa jadi sih. Bisa jadi. Bisa terjadi. Plus netizen di luar sana juga ramai berdiskusi. 6 kali lo berselingkuh. Emang berarti perselingkuhan itu gak ada obat ya? Sekarang istrinya pilot itu lebih terkenal dari lo. Follower instagramnya 2,2 M. Yang bener! 1M. Siapa lo? Yang bener! Udah gitu ya Renia. Lu bisa bayangkan gak? Sakit hatinya sang istri. Memaahkan suaminya berselingkuh 6 kali. Kan gue sih ngebayangnya ya. Pasti kan dia udah berusaha ngobrol sama suaminya. Lu jangan selingkuh lagi dong bang. Yang jangan selingkuh lagi. Tapi karena si suami selingkuh dulu. Sampai akhirnya dia membeberkan chatnya itu. Chattingannya itu dibuka loh di sosial media. Ya itu kan awalnya kenapa kita semua bisa tau. Iya. Tapi cerita ini tuh kayak lagi tren gitu kan sih? Apa? Perselingkuhan? Kan beberapa selebriti kemarin juga ada. Sekarang ditutupnya tahun 2023 dengan cerita ini ya. Nah itu selebriti. Nah ini gara-gara perselingkuhan jadi selebriti! Enak banget sih lo. Enak banget sih lo. Tapi berkembang nih teorinya. Banyak yang bilang kalo mereka juga udah nikah siri. Belah sama sang pilot. Belum tau juga sih itu kan akun fake katanya Dave Hendrick. Iya. Karya mengatas namakan Elmer. Iya. Bikin story gitu. Iya. Jadi belum pasti. Belum tencu. Iya. Iya gak bisa disalahkan juga sih kalo anggapan masyarakat terhadap profesi pramugari itu agak sedikit miring. Pastikan kita inget dong pengalaman rekan selebriti kita. Fitri Carlina yang nge-spill cerita suaminya yang pilot itu pernah beberapa kali dikirimin foto vulgar oleh pramugari. Kita spill nih ceritanya ya. Bener. Coba di-spill. Aku hal yang wajar ya. Kayak aku pun juga sering. Aku pun sering. Apalagi kan aku di dunia entertainment. Gak hanya sekedar dikirimin foto malahan aku juga dikirimin chat-chat yang menggoda. Itu sering. Nah kebetulan memang waktu itu kan aku di podcast Bunda Maya ditanya kan apa suka dukanya menjadi istri pilot. Apa pernah gak sih gitu. Ya aku dengan seloroh aja ya pernah gitu. Pernah bahkan waktu itu dikirimin foto vulgar seperti itu. Tapi menurut gue ya Dave segala profesi sih gak cuma pilot. Of course. Ya kan. Dan kalo gue tuh selalu belajar dewasa ini bagaimana kita menjaga hati. Iya kan. Dalam pekerjaan, pertemanan, pergaulan. Karena kita tuh hidup gak sendiri. Sesediri-sendirinya elu ketika elu sudah berpasangan. Lu tidak akan menjadi sendiri. Lu pasti akan ketemu sama banyak orang. Pulang-pulangnya lu akan ketemu sama pasangan elu. Gitu. Nah bagaimana caranya elu bisa bener-bener ngejaga komitmen itu ya lu jaga hati elu. Iya. Iya dong. Biarlah ini awal tahun 2024 ini ya. Berita di spill the tea ini menjadi sumber introspeksi gitu loh. Tidak akan ada asap kalo tidak akan ada api. Betul. Sebab akibat. Iya kan. Wahai istri-istri. Kalo anda itu tidak ingin suami anda berselingkuh. Atau mungkin suami-suami kalo tidak ingin istrinya berselingkuh. Ayo api asmara itu harus tetap dikobarkan dalam rumah tangga. Caranya. Caranya. Caranya expert. Coba expert. Caranya gimana. Kita simpan buat episode minggu depan ya. Bagaimana tetap membakar api asmara dalam kehidupan rumah tangga. Ketemu minggu depan ya. Tetap di spill the tea. Demi jauh wano di instagram. Ketemu. 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 Ketemu.